Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du Inilah perkembangan Kelas Tafid Al-Quran Pondok Pesantrian Jabaluhud Alhamdulillah sudah di keramik Dan sekarang sedang Melakukan pengecetan dan Kemarin kita sudah pasang pintu disini Teralis Kita bisa lihat ke dalam Sudah dicet putih Sebagiannya Alhamdulillah Kita lihat ini Kelas pertama Alhamdulillah sudah dicet Sudah di keramik Sudah dipasang jendela Kemudian Ini ruangan kedua Alhamdulillah juga Sudah di jendela Sudah dicet Sudah di keramik Dan tiang InsyaAllah mungkin nanti dihaluskan Kemudian ini ruangan yang ketiga Dilihat Dilihat Lagi dibersihkan Alhamdulillah Saya ucapkan Ribuan terima kasih kepada para musinin yang sudah meninfakkan keramik Kemudian juga jendela Kemudian juga jendela dan cet Mungkin kekurangan sekarang adalah Pelapon Karena memang kondisi Di sini kalau lagi hujan Alhamdulillah dingin Cuma kalau lagi panas Memang Sangat panas sekali Jadi ini butuh Pelapon Bisa dilihat Ini belum dipelapon semuanya Jadi sekali lagi Untuk dana yang dibutuhkan sekarang adalah Pembuatan Pelapon Pelapon atas Karena kondisinya juga Sekali lagi Kalau di Musim panas Panas sekali di sini Apalagi di atas ini bisa dilihat Ini dari spandek Ya kemudian juga yang kedua mungkin Karena memang kondisi di sini tampias hujan Dari atas mungkin selain juga pembuatan pelapon Nanti kita akan buat Semacam kanopi Untuk menghalang tampias hujan masuk ke kelas Kelas Tafid Al-Quran Jabaluhud Al-Islami Itulah Laporan dari kami Saya sebagai pembina Pondok Pesantrian Jabaluhud Abu Humairah Mengucapkan ribuan terima kasih Dan Kami terus mengharap Dari kaum muslimin dan kaum musidin Untuk senantiasa Menginfakkan sebagian hartanya Untuk pembangunan Pondok yang saya bina disini Pondok Tafid Al-Quran dan Bahasa Arab Jabaluhud Al-Islami Tiban Batam Dan Dana yang kita perlukan sekarang ini Untuk pembuatan pelapon Kelas Tafid Al-Quran Dan juga untuk pembuatan Apa namanya Kanopi ke depan Kemarin sudah diukur Kanopi ini sekitar Karena memang diameternya juga panjang Dari ujung sampai ke sini Sampai ke samping musid ini Sekitar 15 juta mungkin Kemudian untuk pelapon Sekitar 20 jutaan Jadi dana yang diperlukan itu Sekitar 35 juta kurang lebih Jadi saya mengharap Kepada kaum muslimin dan kaum musidin Bila mana ada rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Dan Diinfakkan sedikit buat kami Maka Kami sangat berterima kasih sekali Kalau bukan karena Allah Dan kemudian juga para musidin Tentu pembangunan Pembangunan pesantren Tafid Al-Quran Dan bahasa Arab ini Tidak mungkin tercapai Maka Saya bisa mendoakan kepada para muslimin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan urusannya Meluapkan Rizkinya Dan dihindarkan dari semua Wabah dan penyakit Dipanjangkan umurnya Diberkahi amalnya Dan bagi yang sudah meninggal Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Ampuni dosa-dosanya Allah luaskan kuburnya Allah angkat terajatnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Hisab terbaik Kalau mudahkan hisabnya Dan Allah angkat terajatnya Insya Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa sampaikan Sekali lagi Saya Mengajak kepada Kemuslimin dan Kemusinin Untuk terus Membantu kami Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh